Diduga abaikan peraturan Kemendagri No. 83 tahun 2015, Kepala Desa Rejo Agung Kecamatan Serono Banyuangi minta untuk mencari kesalahan terhadap surat keputusan pemberhentian Kepala Dusun Sumber Agung yang ia keluarkan di tahun 2020. Hal tersebut pun direspon keras Kuasa Hukum Gatot Subroto untuk melakukan langkah hukum. Lantaran, keputusan yang dilakukan Kepala Desa Rejo Agung menabrak aturan serta mengabaikan pemerintahan di atasnya. Lagi-lagi kontroversi surat keputusan pemberhentian Kepala Dusun Sumber Agung yang dikeluarkan Son Haji, selaku Kepala Desa Rejo Agung Kecamatan Serono Banyuangi. Kini dipertanyakan oleh Kuasa Hukum Gatot Subroto, di mana surat keputusan atau SK bernomor 118 garis miring KEP garis miring 429.510.08 garis miring 2020. Diduga telah menyalahi peraturan kemendagri nomor 83 tahun 2015. Padahal pada bab 3 tentang pemberhentian perangkat desa, pada pasal 5 ayat 1, Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah konsultasi dengan camat. Ayat 2, perangkat desa diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan dalam artian usia lebih dari 60 tahun. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, serta tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Desa. Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum Gatot Subroto pun langsung berkonsultasi kepada Kabak Hukum Pemkap Banyuangi, untuk mempertanyakan keabsahan dari SK yang dikeluarkan Sunhaji. Hasilnya, Kabak Hukum Pemkap Banyuangi memberikan jawaban, bahwa SK tersebut telah menabrak peraturan kemendagri nomor 83 tahun 2015. Kami merasa tidak terima dengan tindakan-tindakan Kepala Desa Sunhaji, di mana Kepala Desa Sunhaji pertama telah melakukan pemberhentian secara pribadi, bukan secara aturan hukum. Dia mengeluarkan SK tersendiri yang tanpa adanya upaya untuk berkoordinasi dengan camat maupun atasanya. Di sini kami sudah prosyek bahwa SK yang dilakukan oleh Kepala Desa Sunhaji itu cacat hukum, sehingga Kantor Subrobo atau Kelinsa ya sebagai salah satu perangkat Desa Rejoagung, sekarang sudah bertugas lagi dan aktif kembali. Sementara itu, dikonfirmasi di Kantor Desa Rejoagung kecamatan Surono Banyuangi, pada Senin siang, Sunhaji selaku Kepala Desa Rejoagung menantang untuk mencari kesalahan dari surat keputusan yang ia keluarkan. Itu bagaimana tanggapan diri Pak Kades? Berarti harus menemukan kesalahan dari SK saya dulu, sebelum jawab ke situ. Sebenarnya itu hasil dari kajian kami di desa, kita melihat rekod selama 2010, 2011, 2012, 2015, dan 2019. Dan juga berdasarkan keputusan BPD, kemudian kita ajukan kecamat, terus terang sampai sekarang, Bapak Camat memang belum ngasih rekod. Namun berdasarkan kajian hukum kami, melalui kuasa hukum kami, bahwasannya bagaimanapun SK seorang Kades itu akan terlaksana, benar atau salah, tinggal nanti dari pihak yang ter-SK kan, kita bisa mengajukan budak-budak melalui petunjuknya. Kekecewaan Gatot Subroto pun muncul. Ketika dikonfirmasi di rumahnya, pada saat SK Kepala Desa dikeluarkan, pihaknya juga telah mengkonsultasikan SK tersebut ke Camat Serono dan Kabak Hukum Pemkap Banyuwangi. Hasilnya, Camat dan Kabak Hukum Pemkap Banyuwangi menginstruksikan untuk tetap masuk kerja seperti biasa. Ironisnya, saat penggajian pihaknya telah menerima gaji hanya satu bulan kerja. Padahal, kawan-kawan beserta staff yang lain telah menerima gaji selama empat bulan. Karena saya selama ini, selama masa jabatan Pak Soraji ini, saya juga bekerja seperti biasa, saya tetap sebagai Kepala Dusun dan walaupun saya diberikan surat pemerintian, itu surat pemerintian itu sudah saya bawa ke Pak Camat, juga ke Kabak Hukum Pemkap Banyuwangi. Ternyata di sana saya disarankan untuk tetap masuk karena surat pemerintian itu tidak sah, karena tidak ada rekom dari Pak Camat. Kalau menurut aturan permendagrinya, itu kan harus ada rekom dari Camat untuk pemerintian semua perangkat. Nah, karena itu tidak ada, dan saya sama Pak Camat disarankan, sama Kabak Hukum saya disarankan, oh tetap masuk biasa, ya tetap masuk biasa. Nah, setelah saya tetap masuk seperti biasa, kok yang lain digaji empat bulan, saya kok hanya satu bulan, padahal saya masih aktif seperti biasa. Dan di Pemda sana nama saya juga masih tercantum. Jadi saya tidak terima, Pak. Persoalan yang sebelumnya hanya kontroversi surat keputusan Kepala Desa. Kini beralih ke ranah hukum. Pasalnya, akibat penggajian yang tidak penuh selama 4 bulan. Gatot Subroto bersama kuasa hukumnya akan melaporkan Son Haji, selaku Kepala Desa Rejoagung Kepolresta Banyuwangi, atas kasus dukaan penggelapan gaji Kepala Dusun. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.